Intro Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi89 Udah lama kita gak mereview pakan ikan koi Hari ini gue mau review pakan ikan koi lokal Buatan Indonesia Dan sangat terkenal Bisa dibilang banyak banget pakan ikan koi lokal Buatan Indonesia yang berada di pasaran Dan semuanya punya strategi marketing yang bagus Dipakai banyak penghobi koi di Indonesia Harganya bersaing Cuma dari puluhan itu Ada sekitar 10 besar Yang brandnya sangat dikenal Dan paling banyak digunakan atau dipercaya Oleh penghobi ikan koi di Indonesia Salah satunya ini dia Hiro Yuki Koi Nah Tuh Teman teman Hiro Yuki Koi ini banyak macamnya Ada yang bungkusnya warna merah Warnanya ya Itu super bulky Ada lagi yang warna agak emas atau kuning Itu bulky Yang ini yang warna putih Atau biru Biru deh gue nyebutnya biru White Apa nih Shining Emang ini khusus buat Membuat Warna ikan koi kita menjadi putih Cemerlang dan cerah Jadi kalau lo punya ikan koi yang Jenisnya Tancho Platinum Atau Ikan koi jenis lainnya Siro Yang lo mau bagusin warna putihnya Pakan Hiro Yuki Koi ini Yang jenisnya White Shining ini Sangat tepat Buat lo Tapi sebelum panjang lebar gue cerita Gue sebagai derian Sudah pernah mereview Hiro Yuki Koi Yang dua tipe sebelumnya Yang warna merah Sama warna kuning Bisa dilihat link di atas ya Itu temen-temen bisa lihat Gue review Pakan Hiro Yuki Yang warna merah Dan juga kuning Ini tipe yang ketiga mereka Yang baru gue review Dan perdana gue review Di channel gue Namanya Hiro Yuki White Shining Khusus untuk membuat Warna ikan koi kita Yang berwarna putih Itu menjadi Cerah dan juga cemerlang Clear Langsung aja to the point Soal harga berapa ya Harga ini Di toko-toko online Sekitar Rp220.000 Rangenya sampai Rp240.000 Macam-macam toko Macam-macam harganya Lalu Trick untuk membelinya Ini langsung gue kasih tricknya Kalau mau beli pakan Hiro Yuki Ini kan Memang di Jawa ya Jadi kalau lo yang di Sumatera Kayak gue Atau di Jakarta Kalau lo belinya langsung di Jawa Harganya Rp220.000 Oh kira juga bisa Rp200.000 Karena ini Rp5.000 Ini pack ini Rp5.000 Jadi harga yang tadi gue kasih tau itu Lo akan dapetin pakan ini Sebesar packingnya Rp5.000 Lumayan lah Bisa 1-2 bulan Kalau lo mau irit-irit Nah tricknya adalah Lo beli ini dari toko Di toko-toko online Yang memang pengirimannya dari Jakarta atau Jawa Barat Jadi ongkirnya Tidak terlalu mahal Dan masih akrab Masih bersahabat Dengan kantong kita Pemuda Gue sih emang gak mudah lagi Tapi kalau lo mau ngomong Gue mau bulkiin yan Sorry Pakan ini emang gak cocok Untuk konsentrasi lo Ngebulkiin Atau Ngegendutin Atau Jamboin ikan koe lo Tapi kalau lo mau Nguber ikan koe lo Warna putih Yang menjadi cerah Cemerlang Dan clear Bersih Pakan yang jenis ini Hiroyuki koe Yang white shining ini Tepat sekali Lalu soal kualitas Hiroyuki ini Punya ciri khas ya Peletnya Seperti warna Peletnya High silk High silk itu adalah Pakan ikan koe Impor dari Jepang Dia warnanya Coklatnya Coklat kemudahan Yuk kita bisa lihat Ini dia Nah nih Peletnya seperti ini warnanya Jadi coklatnya agak muda Gak pucat Kalau pakan impor Kayak seperti Saki Hikari JPD Kan peletnya Lebih ke hitam gelap ya Pekat gitu Nah ini dia Warnanya Kecoklatan muda Lalu Kalau orang Atau teman-teman Ngurut-ngurut nanya Yan Gimana Yan Ngotoring kolam gak Gue gak ngerti ya Definisi ngotoring kolam itu apa Karena gue gak mau Merugikan brand Hiroyuki Tapi gini aja Gue kasih faktanya Nih bisa teman-teman lihat Pakan Hiroyuki ini Kalau kita lihat Kita kasih kolam nih Gue tuangin Memang dia agak banyak serbuk Tuh Kita bedain dengan Pakan impor ya Nah Ini pakan impor nih Mereka gak usah gue sebutin Lihat dong Serbuknya Lebih sedikit Oke Sekali lagi Ini pakan Hiroyuki Yang white shining ini Lihat deh Serbuknya emang agak banyak Nah gue gak tau Kalau teman-teman menganggap Banyaknya serbuk itu Adalah Ciri khas pakan ini Membuat kotor kolam Ya itu berarti Membuat kotor kolam Tapi bagi gue Cuman gini sih Teman-teman memang Pakan yang baik Tentunya Lebih sedikit serbuknya Jadi tidak terlalu Ngotoring kolam Tapi kadang-kadang Proses pembuatan pelet Memang ada yang kurang sempurna Jadi banyak meninggalkan serbuk Tapi Bukan berarti Pakan ini Membuat Lantas kotor kolam Dan tidak disebut Pakan yang Istilahnya Bermutu tinggi Enggak ya Kalau buat gue Gak ada hubungannya Tapi kalau lo nanya Ya buatnya kurang sempurna Fabrikasinya Dalam produksi peletnya Yes Maybe Gue gak tau ya Mungkin-mungkin aja Karena gue bukan ahli pelet Dan gue bukan ahli biologi Jadi gue no comment Tapi gue cuman ngasih fakta Ke teman-teman Jadi gue gak ngebagus-bagusin Hiroyuki Gak juga ngebela-bela Gak juga ngejelek-jelekin Jadi gue ngomong apa adanya Karena ini gue review Lalu Pakan Hiroyuki ini Disukain gak dengan Ikan koi gitu ya Kalau itu sih Gue gak bisa bahasi ya Gue harian selama ini Jujur aja Hiroyuki Bertahun-tahun Gue gunakan juga Sebagai salah satu Pakan ikan koi Di rumah gue Nah Ketika gue lagi Seling-selingin Pakai pakan lokal Yang mereka Hiroyuki Ya So far Ikan koi gue suka-suka aja Ini contohnya Gue kasih liat deh Ikan koi gue Dengan Hiroyuki Suka-suka aja Lahap Seneng sekali malah Gitu teman-teman Nah sekarang Kalau emang Lu lagi mencari Pakan ikan koi Untuk kolam rumah lu Atau lu lagi nyoba-nyoba Jadi petani ikan koi Di daerah lu Atau di rumah lu Atau di kebun lu Dengan dua petak sawah Atau petak sawah Perlu pakan lokal Yang harganya Agak masuk akal Tidak terlalu mahal Tapi berkualitas Nah Mungkin lu bisa tentuin Pilihan di Hiroyuki Koi Selain lu bisa support Brand lokal Support petani Dan juga produsen Ikan koi lokal Pakan ikan koi lokal Maksud gue Plus juga Lu bisa menyelamatkan Kantong lu Dan menyelamatkan Ikan koi Peliharaan lu Agar tumbuh besar Sehat Tapi Kantong lu aman Kelebihan Hiroyuki koi juga Yang white shining Jangan lupa teman-teman Dia gak cuman Mutihin Ikan koi lo Atau warna Ikan putih Eh warna ikan putih Warna putih di ikan koi lo Tapi juga memang Dia bisa menambah Atau membooster Imun Pada ikan koi kita nih Jadi ikan koi kita juga Nambah kesehatannya Gak gampang sakit Yang akhirnya gak gampang mati Yaitu teman-teman Gimana Kalau emang udah ada Yang mau tertarik Mau nyoba-nyoba Hiroyuki koi Gue rekomendasi kok Semoga lu Suka dengan review ini Semoga membantu Kalau ada yang mau nanya-nanya Yang gue mau pesen langsung deh Di Hiroyuki nya Terserah mahal Atau gue deket nih Dengan Jawa Rumah gue di Jogja Atau di Jawa Timur Omong gue Ini nomor telepon mereka Gue kasih tau Gue share Oke hubungin aja tim mereka Semoga lu Lebih bisa kenal timnya Dan Lu bisa nanya-nanya Seputaran Pakan Hiroyuki ini Kelebihannya Apalagi Diluar apa yang udah gue jelasin Di konten ini Itu ya teman-teman Semoga bermanfaat Konten ini Semoga lu suka Menghibur dan menambah ilmu lu Dalam merawat Ikan Koi di rumah kita masing-masing Ayo Yang belum Merawat ikan Koi Atau belum hobi ikan Koi Ayo lah dicoba Seru banget Yes Yang mau nanya-nanya Soal ikan Koi Mau kenalan Mau apapun Boleh follow Instagram gue Yang mau gabung dengan Grup Whatsapp gue Gue punya grup Whatsapp Namanya Koi89 Kita ngobrolin soal dunia ikan Koi Cara ngerawatnya Dan gue gak jualan Jadi lu gak pusing Gue gak ngambil untung Dari grup itu Lu bisa DM Instagram gue Follow dulu tapi ya Nanti bilang aja Yan gue udah follow Instagram gue Gue mau gabung dengan Grup Whatsapp Koi89 Yang baik hati Sekali lagi Dan kelendaan hati Ayo dong bantu support Channel Drian sini Biar makin maju Dan makin dikenal Dengan Tekan tombol like Yang nonton ini semuanya Ayo bareng-bareng Dan juga Tekan tombol subscribe Lalu share atau bagikan Salam satu hobi Cheers baby Salam di siki gue Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya